Ada dua kondisi di mana BPJS dapat digunakan di luar daerah atau di luar vaskes. Serta BPJS dapat menggunakan kartu BPJS-nya. Itu ketika dalam kondisi daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo apa kabarnya teman-teman semua? Selamat bergabung kembali di Vlogkan Heri. Kali ini saya akan menjelaskan terkait penggunaan BPJS di luar daerah. Ada dua kondisi di mana BPJS dapat digunakan di luar daerah atau di luar vaskes. Oke, kondisi pertama. Peserta BPJS dapat menggunakan kartu BPJS-nya. Itu ketika dalam kondisi daerah. Ketika terjadi sesuatu dalam kondisi daerah, sepertinya BPJS dapat mendatangi seluruh rumah sakit yang ada di wilayah tersebut untuk mendapatkan penerangan medis dengan menggunakan kartu BPJS. Ternal cetatan BPJS-nya aktif ya. Yang kedua, kalau tidak darurat, tapi memang perlu dilakukan tindakan medis, kata-kata sakit, maka peserta BPJS dapat mengunjungi vaskes yang terdekat di wilayah tersebut. Pakal vaskes pun akan menerima peserta tersebut maksimal 3 kali kunjungan dalam 1 bulan. Itu kalau kondisinya tidak darurat. Jadi, ada dua kondisi. Pertama, darurat bisa masuk langsung ke rumah sakit, nanti masuknya ke IGT. Atau kalau kondisi tidak darurat, maka peserta BPJS dapat mengunjungi vaskes yang ada di wilayah tersebut. Itu maksimal 3 kali kunjungan dalam 1 bulan. Tapi, kalau misalkan kita sedang keluar kota dalam jangka waktu lama, alternatif lainnya, kita bisa merubah vaskes ke wilayah tersebut. melalui aplikasi mobil CKI. Kita bisa merubah vaskes. Pertama kita, patahkan vaskes. Kalau kita di kota A, maka kita berubah ke kota B, ke kota tujuan. Nanti setelah selesai di kota B, tugas kita mau balik lagi ke kota A, maka vaskes tersebut pun bisa kita berubah lagi. ke kota A. Tapi dengan catatan, minimal 3 bulan sekali. Kalau itu jangkanya cukup lama ya. Tapi kalau kondisinya cepat, misalkan sedang liburan, atau memang kunjungan dinas pekerjaan beberapa hari atau beberapa minggu, kalau memang tidak, mau merubah vaskes pun tidak ada pasalah. BPJS tetap bisa digunakan, tapi dalam 2 hal kondisi yang tadi sudah saya jelaskan. Oke ya, semoga informasi ini bermanfaat terkait masalah penggunaan BPJS di luar daerah atau di luar vaskes. Silahkan jika ada yang ditanyakan, tulis di kolom komen. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.